Segera mengambil tindakan yang konkret untuk bisa menyalurkan kreativitas remaja yang pada dasarnya positif. Siapa tahu ini menjadi sesuatu yang membanggakan bagi bangsa dengan kreativitas mereka akan lahir mungkin desainer-sinsainer. Udah bisa main? Udah bisa? Udah bisa main? Oke. Silahkan kak saya disampaikan Hari Anak Nasional bersama Jokowi tadi di Kudom Raya Bogor, kak. Silahkan, kak. Baik, pada kesempatan ini kepada seluruh anak-anak Indonesia, saya ucapkan selamat Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli 2022. Anak Kelindungi Indonesia Maju. Jadi, mari kita semua para orang dewasa, apakah orang tua, guru, aparat, semuanya peduli pada perlindungan anak. Dan hanya dengan melindungi anak adalah ibarat anak-anak diberi tempat yang subur untuk tumbuh dan merekah dengan segala keelokannya. Untuk itu, sekali lagi, saya ajak kita semua merapatkan barisan bergandeng tangan bersama-sama untuk bisa mewujudkan Indonesia yang layak anak. Menuju ke Indonesia yang layak anak atau idola tahun 2030, dimulai dari lingkungan keluarga yang layak anak, ramah anak, kemudian RT-RB, kelurahan, kecamatan, sampai kabupaten dan kota yang layak anak. Saat ini, Kak Seto ada di bawasan SCBD Fashion Street, bersama Bonge, CS, dan yang lain. Ada concern Kak Seto untuk itu, Kak? Silahkan. Ya, di satu sisi kami mengapresiasi semua dinamika dan kreativitas dari anak-anak muda, anak-anak remaja, yang calon pemimpin-pemimpin bangsa di bidangnya masing-masing di masa depan, jadi terus kembangkanlah kreativitas adik-adik semuanya. Tapi di sisi lain, MoFon tetap jaga keketipan, jaga kebersihan, jaga kesehatan masing-masing, protokol kesehatan juga dijaga yang ketat, dan bebas dari berbagai hal-hal yang mungkin menggabung kesehatan adik-adik, apakah itu rokok, minuman keras, narkoba, dan sebagainya. Dan jangan buang sampah sembarangan, jaga kebersihan, dan juga waktu tetap dipenuhi dengan tegas. Kalau sudah jam 9, segera bubar dan pulang kembali ke rumah masing-masing untuk bisa beristirahat kembali. Jadi dengan demikian, di satu sisi kreativitas adik-adik tersalurkan dengan baik, tapi di sisi lain juga kesehatan adik-adik juga tetap dijaga dengan baik. Dan juga jangan lupa makan, minum yang teratur juga. Kami di sisi lain juga sedang mencoba untuk bisa menghubungi Bapak Gubernur atau Wali Kota untuk bisa menyediakan tempat yang lebih tepat dan lebih layak untuk menyalurkan kreativitas adik-adik semuanya. Melihat kemerawetan hanap muda yang menjadikan tempat ini, Bapak Hanya, Bapak Gubernur juga yang memberikan peluang-peluang untuk membuat kose, mungkin KT Tunggu Ganti, gimana sih? Ya, ini adalah terobosan kreatif, terobosan yang di luar pemikiran banyak orang. Tiba-tiba di suatu tempat yang kecil, yang mungkin sederhana, kok bisa menjadi tempat yang sangat viral, yang sangat populer, bahkan sampai dua gubernur turun dan kemudian juga ikut bergaya bersama. Jadi dalam hal ini di satu sisi kreativitasnya adalah positif, tapi jangan sampai juga melanggar hal-hal yang lain. Tapi mengenai kebersihan, jangan sampai tidur di jalanan sampai besok pagi, selain mengganggu lalu lintas dan para perjalanan kaki, juga mengganggu kesehatan dari adik-adik semuanya. Jadi tetap jaga protokol kesehatan, dan kemudian juga ikuti aturan-aturan sesuai dengan petunduk dari para petugas, satol PP dan sebagainya. Saya kok, unikan sehapan ada dua sisi ya, ada negatifnya. Sisi pentingnya adalah membuka peniksaan muda ya, Kak Seto ya. Sisi lain kan masih banyak juga, saya lihat tadi ada yang usia sekolah juga, Kak Seto. Ada sampai malam gitu, Kak Seto. Sisi apa, Kak Seto? Iya, jadi dalam hal ini maka kami pun juga mendesak PEMDA, pemerintah daerah, kemudian juga pemerintah pusat turun tangan, menyiasati kreativitas yang sedang muncul. Ini baru di sini, dan di beberapa tempat sudah mulai muncul. Saya dengar di Malang juga sudah mulai muncul. Jadi mungkin pejabat setempat, apakah bupati, wali kota, gubernur, dan sebagainya, segera mengambil tindakan yang konkret untuk bisa menyalurkan kreativitas remaja yang pada dasarnya positif. Siapa tahu ini menjadi sesuatu yang membanggakan bagi bangsa, dengan kreativitas mereka, akan lahir mungkin desainer-desainer atau di bidang fashion, apakah Mas Hari Darsono atau Mbak Ana Apanti yang muda-muda yang akan melanjutkan kreativitas dari beliau-beliau sebelumnya itu. Tapi disayangkan ini dari sini, Kak Seto. Mereka masih usia sekolah, Kak Seto. Karena kemarin waktu yang tidak pulang, ada yang ketinggalan kereta gitu. Siapa mengerti, Kak Seto? Iya, makanya dengan turun tangannya pemerintah, maka juga ditertibkan unsur ruang dan waktu. Ruangnya bukan di sini lagi, tapi di masing-masing tempat. Kalau perlu, yang datang dari Citayam, dari Depok, dan sebagainya, ya masing-masing bupati atau wali kota yang dekat dengan anak-anak remaja itu menyediakan tempatnya juga. Dan itu bisa juga diviralkan dengan lebih luas kemana-mana. Juga jaga waktunya. Waktunya ya jangan sampai melanggar waktu-waktu sekolah. Jadi misalnya khusus hanya hari minggu, misalnya atau hari Sabtu, pada saat sudah besok ini yang tidak sekolah, dan sebagainya. Jadi ini betul-betul dijaga kerapihan dan ketertiban dari kegiatan ini yang pada dasarnya positif. Tapi kalau menabrak aturan-aturan yang ada, maka ini justru menjadi hal yang negatif. Kak Seto, dari yang kita temui dan kita wawancarai, di sini tuh banyak yang untuk sekolah, dan memilih untuk uti COVID, untuk membuat konten di dunia. Artinya ada kesenjangan, Kak Seto, bagaimana orang tua harus disampaikan, kemudian di saat hari anak nasional ini, bahwa ternyata anaknya itu belum pernah didengarkan, Kak Seto. Maunya apa. Jadi orang tua sangat ego, ya tidak mementingkan suara anak, Kak Seto. Jadi saatnya dengan adanya fenomena ini, sepertinya suara anak harus didengarkan ya, Kak? Ya, betul. Karena salah satu hak dasar anak adalah hak berpartisipasi. Hak ikut menentukan kegiatan anak pada saat ini maupun masa depan mereka. Jadi kadang-kadang ya orang tua memaksa harus jadi dokter, harus jadi lawyer, harus jadi ekonom. Mungkin anak lebih senang jadi YouTuber, mungkin anak senang jadi selebgram, dan sebagainya. Kenapa tidak? Kalau itu tetap disalurkan dengan cara-cara yang positif. Jadi intinya, pada pertemuan ini nanti kami juga ingin mendengar suara anak-anak itu. Kami juga akan sampaikan kepada para orang tua, mari kita dengar suara anak, karena ini dilindungi oleh undang-undang. Hanya dengan cara demikian, maka tidak terjadi konflik, tidak terjadi perbedaan persepsi mengenai masa depan antara orang tua dan putra-putri mereka yang remaja. Jadi saya kira penting sekali untuk selama ada dialog. Mungkin di dalam keluarga dibiasakan ada rapat keluarga, ada acara ngobras, ngobrol bareng asik misalnya, atau konferensi meja bundar, berdialog melinding meja bundar, dan sebagainya. Tapi dengarkanlah suara putra-putri Anda, karena ini adalah bagian dari penghargaan pada anak-anak kita. Seolah-olah ini kan dijadikan sebagai alat juga, itu kan anak-anak masih di bawah umur nih. Saya juga penuh ngobrol sama salah satu anak, kalau dia itu hanya dijadikan mata pencahayaan saja, buat pener kreator dan lain sebagainya. Tapi ada hal-hal lain yang tidak diperhatikan. Menurut pendapatan itu bagaimana? Iya, makanya tadi sumber utama dari masalah ini adalah suara anak. Jadi masing-masing mungkin berbeda. Ada yang memang ingin jadi konten kreator dan sebagainya, tapi ada yang sebetulnya ingin sekolah dan sebagainya. Jadi masing-masing anak perlu didengar suaranya, perlu diidentifikasilah perbedaan-perbedaan pendapat masing-masing anak, sehingga kebutuhan anak akan masa depannya yang gemilang sesuai dengan apa yang merupakan potensi mereka, merupakan minat mereka dan sebagainya, tetap bisa terpenuhi dengan baik. Ya, apakah Kak Soto sebelumnya sudah pernah ngobrol sama salah satu datar mereka, atau mungkin sama orang tuanya mereka tentang masalah ini? Dan bahkan juga kan ada anak-anak yang di bawah umur, tapi mereka sudah pacaran. Itu kan yang buat mereka ke dalam juga, Kak Soto. Iya, betul. Nah, hal inilah yang perlu ditertibkan, dan beberapa anak banyak sudah mengadu ke kami, baik ke LPAI maupun langsung ke media sosial kami. Dan ini yang kemudian mendorong kami untuk terjun ke tempat ini, supaya bisa langsung berdialog, dan kemudian menginsontarisasi masalah-masalah yang ada pada setiap remaja. Jadi semua anak tentu ingin kehidupan yang lebih baik lagi, tapi jangan sampai hal ini terjadi konflik di dalam keluarga, karena tidak adanya komunikasi yang efektif. Masa itu berarti sangat tahu banget ya, menominan JJ Roy sama Bonge. Dari ketika ini kan, kalau si Roy kan tidak menolak untuk beasiswa, tapi dengan Bonge sama JJ ini, malah meminta agar mendapat beasiswa seperti B. Ya, itu tadi, masing-masing perbedaan ini perlu didengar juga langsung. Perlu ada dialog secara individual masing-masing, jadi tidak hanya katanya, katanya, dan sebagainya. Jadi inti utama dari perbedaan masalah, perbedaan pandangan adalah komunikasi yang efektif. Dan komunikasi ini tentu harus ada lembaganya, yaitu semacam pertemuan secara periodik, secara teratur dengan anak-anak. Kita sebetulnya juga sudah punya forum anak. Kemarin, pada tadi pagi, suara dari anak-anak Indonesia disalurkan melalui forum anak. Jadi ada forum anak nasional yang menyampaikan suaranya kepada pemerintah, apa yang dimohonkan, agar hak-hak mereka sebagai anak terpenuhi, agar tempat-tempat mereka untuk bisa mengembangkan potensinya, bagi anak-anak yang mungkin kurang mampu, anak marginal, anak yang mungkin terpinggirkan juga tetap ada, dan sebagainya. Saya kira itu yang harus kita dengarkan bersama, termasuk oleh para pejabat maupun para pemimpin di Indonesia ini. Saya kira itu yang paling penting. Cukup. Mungkin sekarang, sebentar lagi, kita akan menuju ke tempat sana untuk bisa langsung mendengar suara dari adik-adik remaja. Terima kasih telah menonton!